Hai teman-teman semuanya, hari ini aku bikin kue tradisional yang sangat disukai semua orang yaitu dadar gulung Kue ini sangat laris di pasaran dan tentunya teman-teman bisa buat ide jualan juga Yuk kita bikin bareng-bareng Pertama-tama kita akan siapkan bahan untik kelapanya Siapkan 150 gram gula merah Tambahkan 3 sendok makan gula pasir 100 ml air Kemudian 200 gram kelapa parut Tambahkan sejumput garam Kemudian untik kelapa siap dimasak Siapkan kompor Nah disini teman-teman aku menggunakan kompor induksi dari Idealife ya Masak gula dan kelapa sampai gulanya larut dan airnya menyusut seperti ini Nah jika dirasa sudah pas ini siap untuk diangkat dan disisihkan dulu Oke next kita lanjut ke bahan kulitnya Siapkan 250 gram tepung terigu pro sedang Kemudian santan sebanyak 500-600 ml Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Santannya masukkan secara bertahat ya teman-teman Kemudian diaduk rata seperti ini Setelah itu tambahkan 1 butir telur 2 sendok makan minyak goreng dan sedikit pasta pandan Lalu diaduk rata sampai adonannya mulus dan tidak ada yang bergerindil Setelah itu ini siap untuk dicetak Kemudian kita nyalakan kompor induksi dari Idealife Kemudian kita cetak adonan kulitnya secara perlahan seperti ini ya teman-teman Pastikan teman-teman menggunakan pan yang anti lengket seperti ini Nah disini aku menggunakan frypan dari Idealife yang anti lengket tentunya Kalau misalnya di bagian pinggirnya sudah kering dan seperti ini Ini tandanya sudah matang Ini siap untuk diangkat Lakukan sampai adonannya habis seperti ini Setelah itu lanjut kita isi dengan unti kelapa tadi Kemudian lipat membentuk amplop seperti ini dan digulung Lakukan sampai semuanya selesai Nah jika sudah selesai seperti ini Kue dadar gulung siap dinikmati Untuk satu resep ini bisa jadi 15-17 pieces Kue yang satu ini memang rasanya sangat gurih Asin dan juga manis Tentunya semua orang suka ya Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman